Merasa jengkel dengan cibiran warganet, artis Nana Mirdad menegaskan kalau Tina Kana masih menjadi bagian dari keluarga Mirdad. Di tengah isu perceraian yang menerpa keluarga Tina Kana dan Kenang Mirdad, warganet tak henti melontarkan berbagai cibiran baik untuk Kenang maupun Tina. Merasa jengkel dengan cibiran warganet, artis Nana Mirdad menegaskan kalau Tina Kana masih menjadi bagian dari keluarga Mirdad. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Tina Kana menggugat cerai suaminya Kenang Mirdad yang merupakan adik dari Nana Mirdad. Menurutnya, istri Andrew White ini, ungkapan mengecewakan tidak perlu dilontarkan dengan kata-kata kasar dan menjatuhkan. Hal tersebut diungkapkannya melalui Instagram Story pada Jumat 3 September 2021. Nana menuliskan setiap orang pasti melakukan salah dan kalau ada rasa kecewa hal itu dinilai wajar. Tapi yang penting kata dia, jangan sampai ucapan kita membuat seseorang merasa bersalah. Selain itu, Nana berharap masalah yang terjadi di rumah tangga Kenang dan Tina bisa diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan. Nana juga meminta maaf kepada netizen karena masalah telah membuat publik heboh. Nana meminta kepada netizen apabila ingin mengevaluasi diharapkan dengan kata-kata yang sepantasnya. Baginya, hal ini adalah ranah privasi yang sudah semestinya diselesaikan secara kekeluargaan. Kendati demikian, di tengah isu keretakan rumah tangga Kenang dan Tina, Nana meminta kepada penggemar untuk selalu mendukung mereka. Akhir tulisannya, Nana menegaskan bahwa hingga saat ini Tina masih menjadi bagian dari keluarga Mirdat. Meskipun, Tina telah melayangkan gugatan cerai kepada Kenang. Mengutip tribunnews.com, Tina karena resmi menggugat cerai suaminya, Kenang Mirdat ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada Senin 30 Agustus 2021 lalu. Gugatan cerai tersebut dilayangkan setelah sebelumnya rumah tangga Tina, Nana dan Kenang Mirdat yang dibangun sejak 2009 diterpala isu orang ketiga. Tina, Nana diduga berselingkuh dari Kenang Mirdat hingga membuat rumah tangga mereka diambang perceraian. Kabar gugatan cerai tersebut sudah dibenarkan oleh Umas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paslimah. Selain menggugat cerai kenang, perempuan memiliki nama asli Tina Dwi Jayanti ini juga disebut menuntut hak hasuk anak. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!